untuk GLTool yang kali ini itu ada di versi root dan no root untuk yang di saya ini saya jelasin menggunakan versi root karena kalau pakai yang versi no root itu harus pakai virtual juga jadi agak ribet lah tapi kalian yang HP nya kentang gitu bisa pakai yang no root gitu kalau kalian no root ya kalau root mending pakai root aja untuk settingannya ini kalian aktifkan enable setting for this ap ini anti alih asingnya kita disable jadi lancar nah untuk resolusi resolusi kalian bisa buat 0,5 tahun 0,1 nah kalau eh atau satu kali kalau 0,5 ini yang kayak di video ku tadi 0,5 nah cuma di device tertentu itu pakai 0,5 itu layarnya jadi mengecil gitu jadi kayak kayak PC di minimasi gitu nah kalau kalian mengecil kalian bisa atur pakai satu kali aja untuk resolution change metodenya kalian manual kalian jangan pakai yang ini apa advance for forex shadow ini jangan atau legasi ini kalau legasi ini kalian nanti apk yang di latar belakang itu tidak aktif nanti takutnya kalau ada yang penting gitu makanya aku manual aja aku aktifin semua jadi compatibility gitu 16 bit color ini kan performanya hijau nah tapi kalian jangan terpengaruh sama performa jangan diaktifin ini karena performa itu meningkatkan fps HP kalian tetapi tidak seimbang dengan HP kalian nah ini compatibilitinya itu merah quality sama compatibilitinya merah jadi saya saranin tuh pakai yang compatibility aja gitu untuk small texture ini kalian bisa atur terserah cuma aku disable karena di HP saya itu gak support karena HP saya itu bukan murni root cuma temporary root sementara gitu untuk tekstur decompression itu defaultnya saya itu unsupert only jadi ini aku disablein karena ya emang capability nya itu naik cuma nurni memori kan HP saya cuma rampa saya butuh memori yang lebih tinggi lagi buat jalanin apk yang di latar belakang karena tapi saya kan time root, time root itu menggunakan aplikasi latar belakang jadi kalau tidak itu rootnya bisa hilang untuk tekstur kompres nah ini ini aku decompress only untuk device tertentu bisa pakai all slow unsafe ini ini lancar parah cuma di device ku tidak support untuk fps counter bisa kalian aktifin nah replace GPU ini yang perlu kalian ketahui kalian jangan asal pakai yang ini Asus ROG atau Xiaomi nah kalian lihat prosesor kalian jangan terlalu naikin terlalu tinggi nah karena saya itu snap 835 Sony XZ1 RAM 464 saya pakai yang ini aja Oneplus kan Adreno saya kan 540-an kalau gak salah itu nah saya cuma butuh Adreno 630 ini ini juga ada di XZ2 juga 630 itu dan RAM nya itu cuma 6 jadi ya naik tapi enggak terlalu drastis jadi bisa stabil gitu untuk pengaturan yang expert option ini buat game tertentu untuk OpenGL jangan aktifin yang optimize kalau kalian aktifin itu nanti force close nah fake OpenGL function ini kalian aktifin map buffer aktifin dan juga diaktifin tapi VBO Emulation jangan diaktifin untuk settingan OpenGL nya gini dulu kan enggak usah kan karena udah pakai OpenGL nah ini game engine ini fitur paling yang temen nah ini kan Genshin Impact itu game nya itu pakai grafiknya itu ke Unity Kan ada yang UE4 engine gitu UE4 engine itu contohnya PUBG Mobile itu pakai UE4 engine kalau Genshin Unity Nah untuk engine fps limiter ini saya buat 40 untuk Sony XZ1 ya RAM 464 itu 40 itu udah enak banget Nah udah tinggal kalau sudah diatur kayak gini tinggal buka gamenya untuk performanya bisa kalian lihat video ini kembalialo video itu video ini video ini Terima kasih. 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 Terima kasih.